Pemirsa saya sekarang sudah ada di peternakan di desa Karangsari, Kamatan Walud, Kabupaten Cirebon. Saya akan berbincang sedikit dengan salah seorang peternak yang memiliki sapi di desa Karangsari. Pak, sekarang kan ada wabah gitu ya Pak, penyakit mulut dan kuku hewan. Pak, khawatir nggak sih Pak ini Pak? Ya, khawatir gitu sih. Seperti apa Pak kekhawatiran peternak ini Pak? Khawatir, takut, kayak itu kena penyakit itu sih. Khawatir kena penyakit ya Pak? Nah, kalau pemeriksaan kesehatan sendiri sudah dilakukan belum Pak? Belum sih, belum. Harapan bapaknya gimana Pak? Terkait untuk pemeriksaan hewannya. Kan ini wabah ya Pak? Gimana Pak? Oh, itu. Dokter hewan, pemeriksaan itu. Jadi dari? Itu, itu, penyakit sih. Oh, dari cash one ya Pak? Iya. Tapi sosialisasinya sudah Pak? Atau sudah pernah ke sini dari dinas Pak? Sudah, dari itu, pertanian sih. Kesini terus ke kelompok pambing. Jadi sudah pernah ya? Sudah pernah. Nah, kalau bapak sendiri punya berapa banyak hewan? Punya 7 lah. 7 sepah kecil. Sapinya 7? Iya. Punya orang sih. Nah, kalau kondisi sekarang gimana Pak? Kesehatan sapinya. Masih, Alhamdulillah mesti. Kepada sehat-sehat lah. Sekarang masih sehat, cuman kekhawatiran tetap ada ya Pak? Kekhawatiran tetap ada. Harapannya gimana Pak? Ini kan wabahnya nih dikhawatirkan masuk ke Kabupaten Cirebon gitu. Harapannya gimana Pak? Diperiksa hewannya kah? Atau gimana Pak? Ya, harusnya sih diperiksa. Supaya bisa diketahui ya Pak? Ya, supaya bisa diketahui. Hewan kesehatannya ya? Iya. Nah, itu bincang-bincang saya dengan salah seorang peternak. Bapak Puntun, nama siapa Pak? Pak Mulia. Dengan Pak Mulia. Yang berharap pemeriksaan terhadap sapi ini bisa segera dilakukan karena khawatir kawasan peternakan ini juga ikut terjangkit penyakit mulut dan kuku. Oke, saya Muhammad Sulihin dari kawasan peternakan Desa Karang Sari melaporkan.